Halo Malaysia, selamat petang dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, bertemu kembali dalam channel Bain Infinity pada kali ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya kongsikan isu topik menarik pada kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang sudah ikuti channel ini dan yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih. Semoga Tuhan membalas sebudi anda dan seluruh keluarga anda diberkati dan kesihatan yang baik. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membangun masa saya akan kongsikan satu tajuk di mana dipahamkan petang ini akan ada pengumuman daripada Perdana Menteri kita yaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim berkaitan dengan pengumuman kabinet yang diterajuinya, yang dipimpin oleh beliau. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sudah selesai ataupun teka-teki yang hangat diperkatakan oleh seluruh rakyat Malaysia berkaitan dengan pengumuman kabinet yang dipimpin oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim. Nah, sama-sama kita nantikan pada jam 5 ini, karena dikebarkan pada jam 5 ini, menurut satu sumber yang tidak bernama, jam 5 ini akan ada pengumuman daripada Perdana Menteri berkaitan dengan jemaah menteri yang menganggutai kabinet yang dipimpin oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, saya akan kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan perjumpaan yang mana Perdana Menteri menghadap yang dipertuan agung pada jam, kira-kira jam 8 lebih sebentar tadi pagi. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, selepas sesi menghadap hampir sejam, Perdana Menteri kemudian beredar meninggalkan perkarangan istana yang kira-kira jam 9.15 pagi tadi. Dan Anwar dijadwalkan turut menghadap Sultan Perak Sultan Nazrin Shah di Istana Kinta pada jam 10 pagi tadi. Dan semalam Anwar dilaporkan berkata perbincangan mengenai pelantikan berisan kabinet kini hampir selesai dan berharap ia dapat diumumkan dalam masa terdekat. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sudah diumumkan atau ada satu kenyataan di mana tepat jam 5 petang ini akan ada pengumuman daripada Perdana Menteri yaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim berkaitan dengan ahli-ahli jemaah menteri yang akan menjawab jawatan dalam kabinet yang dipimpin oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama saksikan dan nantikan pada jam 5 ini. Dan Anda semua, jangan ketinggalan ikuti channel ini, subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan info terkini, isu terkini berkaitan dengan perkembangan penubuhan kerajaan perpaduan ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian serba ringkas perkongsian pada kali ini. Terima kasih dan kita jumpa lagi dalam saluran perkongsian yang saya akan sampaikan dalam channel ini. Jadi, jangan lupa subscribe. sub indo by broth3rmax